Intro Dianggap berpotensi merugikan keuangan negara, BPKP Provinsi turun tangan menggelar pengawasan pera pelaksanaan pos audit desa. Hal ini dilakukan karena dari 327 desa yang ada di Kabupaten Majalengka, 121 desa diantaranya berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Kewenangan itu tentu tidak mudah, apalagi baru beberapa tahun desa belajar mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri. Untuk mengantisipasi kebocoran anggaran yang diturunkan pemerintah pada desa yang berjumlah miliaran rupiah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat menggelar pengawasan pera pelaksanaan pos audit desa. Dari 327 desa yang mendapat kucuran anggaran dana desa, sebanyak 121 desa beresiko dalam pengelolaan anggaran desa dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh karena itu, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menghadirkan 141 kepala desa yang baru saja dilantik bersama dengan Inspektorat Kabupaten Majalengka. Dari data Inspektorat Kabupaten Majalengka, terdapat 313 temuan yang menyangkut kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai, keuangan, dan barang daerah dengan jumlah rekomendasi 396. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Ibaratnya akan tetap dikenyuk kepada pihak-pihak yang benar-benar menguasikan. Artinya dengan VGT ini sebagai upaya untuk kecegahan dini, dina-dina korupsi itu? Iya, benar. Itu gimana respon itu? Responnya paling positif ya. Seharusnya memang ada pembinaan awal seperti ini. Bagaimana kami, para kepala desa, akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran-anggaran yang menemani negara kepada kami. Oleh sepertemuan dari ekor sendiri? Kita sudah pernah ekspos, di dalam tahun 2019, konspektorat melakukan audit, post-audit juga, tetapi tidak menyuruh hingga terhadap 330 desa, hanya terhadap 121 desa sampel. Nah, dari 121 desa sampel ini, terjadi indikasi potensi kerugian negara sebesar 1,4. Indikasi potensi kerugiannya. Dan itu, prosesnya, sesuai dengan mekanisme, 60 hari setelah laporan resip pemaksanaan yang diterima, harus digunakan niti. Dan Alhamdulillah, potensi kerugian negara yang hasil audit tahun 2019 itu sudah dipulihkan oleh para klien kita di desa. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Terima kasih.